Sampai sesumbar, kini NATO justru tak siap perang melawan Rusia, pasalnya NATO belum mampu mengangkut pasukan hingga senjata ke garis depan peperangan. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Jendral Amerika Serikat, yakni Lieutenant Jendral Ben Hotguards, yang mengatakan NATO dan sekutunya belum mengambil pelajaran dari perang di Ukraina. Keterlambatan itu dikarenakan adanya hambatan birokrasi yang terus menerus, bahkan NATO tidak cukup siap untuk mempertahankan Eropa dari serangan Rusia. Ben mengaku NATO belum mampu bergerak dengan cepat di garis depan, terlebih harus menghasilkan cukup amunisi dan berkomunikasi dengan tentara sekutu. Segala persiapan itu pun menjadi tantangan tersendiri bagi NATO, sehingga Ben mengatakan NATO dan sekutunya belum bisa bergerak melawan Rusia. Meski begitu, kondisi sekarang diakui Ben lebih baik dibanding eranya. Diketahui Ben mengambil kendali Angkatan Darat Amerika Serikat Eropa pada akhir tahun 2014 setelah invasi pertama Rusia ke Ukraina. Kemudian Ben kembali bertugas dalam peran tersebut hingga tahun 2017. Terima kasih telah menonton!